kasih sebatu selamat sekali hai ah boleh bertanya enggak ya silahkan Bang pertanyaan saya begini Kak Kakak itu punya akal enggak punya punya akal enggak ya punya akal punya pikiran ya karena saya punya pikiran lah makan saya memberitakan Injil nah jadi begini Kak saya enggak bisa baca kitab kakak dan saya pun kurang hafal lalu saya muslim tapi apapun yang dibicarakan sama Kakak tentang tadi yang saya dengar itu kan tentang tentang kisah-kisah-kisah itulah saya mulai buka sekarang saya buka sekarang dari Nabi Adam Nabi Adam itu seorang Nabi Nabi Ibrahim seorang Nabi Nabi Yaakob seorang Nabi itu semua utusan lalu Nabi Isa yang dikatakan disebut nama Yesus Nabi Nabi Muhammad Nabi yang terakhir itu Nabi utusan semua itu bukan Tuhan utusan ya jadi kisah itu kalau beragama itu pakai akal dan pikiran baik kamu punya akal dan pikiran kan ya tadi kamu mengatakan ya membuat kesimpulan Nabi Isa itu adalah Nabi yang disebut Yesus Yesus kalau kamu orang yang berakal tolong jelaskan sama saya apa arti nama Yesus pakai data saya tahu mendengar cuma dari kakak saja sedangkan Nabi Nabi itu nabi Nabi Isa yang menyebutkan Yesus Anda menyebutkan Yesus kak saya tidak pernah menyatakan bahwa Yesus Hamasya itu ya Tuhan Yesus itu adalah Nabi Isa jadi mohon maaf akalmu dimana kamu taruh gampang saja kan kak itu semua para Nabi semua bukan Tuhan jika Yesus mati di apa mati di tiang salib itu dibunuh sama manusia apa kita nggak pakai logika orang-orang 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 orang awal-awal tadi kamu kamu tanya sama saya kakak punya akal kakak punya pikiran eh ternyata setelah dites yang tidak punya akal itu adalah jawab sendiri coba dites coba sebentar sebentar jangan panjang-panjang narasimu panjang-panjang semua salah ranggu-ranggu kalau kamu penerasi terlupa jangan makin banyak salahnya apa yang salah nggak usah panjang-panjang saya hanya satu itu iya 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 terserah kau ya mahluk semua ini semua ini ya terserah dirimu saya hanya mau tes kamu punya akal atau tidak tolong jelaskan sama saya arti nama Yesus pakai data silahkan saya tidak tahu nama saya oh ala berarti eh tunggu 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 nggak usah banyak-banyak narasimu nggak saya tidak pernah menyebut Tuhan Yesus itu Nabi Isa tapi kamu menyimpulkan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Nah kalau kamu punya akal punya pikiran tolong jelaskan sama saya saudaraku siapa apa arti nama Yesus 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 nama bukan Tuhan nama Yesus Iya apa arti nama Yesus pakai data data bagaimana orang saya berpikir itu semua di muka bumi ini nggak ada yang itu ciptaan semua iya terserah kamu iya terserah Ranggu Ranggu dengar dulu Ranggu Ranggu Aduh ini orang eh Tuhan berilah aku kesabaran ya Ranggu kamu ini kan tadi ngata saya kakak punya akal punya akal saya bilang kakak punya pikiran punya pikiran lalu kamu buat narasi ya Nabi Adam itu utusan Nabi Ibrahim itu utusan Nabi Nabi Isa yang kalian sebut itu Yesus itu Nabi nah maka saya minta pertanggung jawaban dari kamu ketika kamu mengatakan Nabi Isa itu adalah Yesus lalu apa arti nama Yesus pakai data kalau kamu memang punya akal silahkan kan Yesus kan Nabi kita kan Nabi Isa kalian bilang Yesus itulah kamu akalmu dimana oh ala udah udah ngawur kamu ini sejak sejak kapan sejak kapan saya menyatakan dengar dulu Ranggu ya makanya kamu itu akalnya dimana saya tidak pernah mengakui dan menyatakan Tuhan Yesus itu Nabi Isa justru saya hadir sebagai apologet untuk meluruskan tuduhan para polemikus yang menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa Ranggu oh ala Ranggu bertobaklah kau saudaraku ternyata dia yang gak punya alah Tuhan ampunilah dia Tuhan Yesus tolong ampunilah dia aduh 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 gayanya ya kan pede kakak punya akal kakak punya pikiran ah Law yang gak aduh tapi gak apa-apa di